Mantan visual director Miss Universe Indonesia, MUIT, 2023, Rio Motret kembali membantah kabar bahwa dirinya terlibat dalam sesi foto bugil finalis MUIT. Rio Motret kemudian menjelaskan seperti apa kejadian saat pertama kali ia mengetahui bahwa para finalis menjalani body checking bugil serta ada beberapa yang diambil gambarnya. Kemudian Rio Motret mendapat komplain dari beberapa finalis bahwa mereka harus melakukan body checking bugil yang hal itu belum diinformasikan sebelumnya. Ia pun langsung menemui tim yang melakukan hal tersebut untuk menyampaikan komplain dari beberapa finalis melalui dirinya. Rio bersama Elden Wang langsung menegur tim yang melakukan body checking bugil itu dan kemudian meminta untuk foto-foto tersebut dihapus. Ia meminta proses penghapusan foto-foto itu juga dilakukan di hadapan para finalis Miss Universe Indonesia, 2023. Rio juga kemudian membantah saat pihak popi capella jika menyebut dirinya terlibat dalam proses foto bugil dalam momen body checking finalis Miss Universe Indonesia, 2023. Rio Motret sendiri sudah memutuskan untuk mundur dari Jabatan Visual Director Miss Universe Indonesia, 2023 tak lama setelah muncul banyak polemik di ajang tersebut. Pihak PC memfitnah saya mengatakan kalau saya terlibat dalam proses ini itu salah besar. Yang ada itu adalah sebenarnya itu adalah bukti kuat bahwa tim MUID yang merekam atau memotret itu ada, benar adanya gitu. Saya tidak melakukan adegan foto-foto itu. Jadi kayaknya seperti ada misleading berita, mentang-mentang saya seorang fotografer, dikira saya yang foto bugil gitu. Padahal saya sangat menghormati perempuan dan yang paling marah saat itu adalah kita berdua. Aku dan Ellen itu sangat marah karena sebetulnya tidak ada agenda seperti ini, tidak ada penjatualan body checking dan sampai harus menelanjangi para pesertanya di depan orang. Mungkin kalau misalkan mau dengar pengalaman lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!